Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Hebo dan semoga kita semua sehat-sehat aja Kali ini Ponsel Hebo mau kasih rekomendasi handphone terbaru calon Raja Pasar di Indonesia Jadi buat kalian yang lagi cari-cari handphone ada baiknya tahan dulu hingga handphone ini dirilis secara resmi mulai bulan Maret 2022 ini Oke kalau gitu langsung aja simak videonya sampai habis ya Ini dia rekomendasi 5 handphone terbaru calon Raja Pasar tahun 2022 versi Ponsel Hebo Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya aktifkan tanda lonceng dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys Yang kelima Infinix Zero 5G Infinix mulai bermain di pasar 5G dengan merilis Infinix Zero 5G brand lain wajib waspada karena spek handphone ini bukan kaleng-kaleng Untuk layar saja mengusung refresh rate 120Hz ukuran luas 6,78 inci Kemudian pada prosesor dipersenjatai chipset Dimensity 900 5G dan RAM 8x128 GB Sementara pada kamera dilengkapi triple cam 48 plus 13 plus 2 MP dan kamera depan 16 MP Lalu pada baterai tertanam kapasitas 5000 mAh dengan fast charging 18W Kabarnya handphone yang punya desain mewah ini akan resmi dijual pada bulan Maret ini dengan kisaran harga 3 jutaan Jadi kita tunggu aja ya Yang keempat Redmi Note 11s Ini adalah salah satu handphone seri Redmi Note 11 paling ditunggu karena membawa peningkatan spek yang cukup lumayan Seperti pada layar yang sekarang dilengkapi refresh rate 90Hz panel AMOLED Lalu pada prosesor dipersenjatai chipset Helio G96 Sedangkan pada kamera sekarang dilengkapi quad cam 108MP dan kamera depan 16MP Sementara fitur lain seperti stereo speaker, NFC, dan baterai 5000 mAh yang support fast charging 33W juga bakal tetap hadir Kabarnya handphone ini bakal dirilis di bulan Maret ini Jadi siap-siap aja ya Yang ketiga, Realme 9i Walaupun spek handphone ini mengalami penurunan dari pendahulunya namun tetap wajib ditunggu karena punya harga yang lebih murah dan desain yang lebih fresh Sementara fitur kunci dari handphone ini seperti layar Full HD+, dengan refresh rate 90Hz, prosesor Snapdragon 680, stereo speaker, dan baterai 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 33W Handphone ini dibanderol sekitar 2,6 jutaan di India Biasanya harganya juga gak beda jauh sama harga ketika dijual di Indonesia nanti Jadi kita tunggu aja ya Yang kedua, Poco M4 Pro 4G Gak disangka, Poco mengeluarkan Poco M4 Pro versi 4G dengan spek yang sangat menggiurkan Handphone ini mengusung layar AMOLED refresh rate 90Hz pertama pada Poco seri M lalu pada prosesor menggunakan chipset Helio G96 dan pada kamera dilengkapi triple cam 64MP stereo speaker juga hadir pada handphone ini dan pada baterai tertanam kapasitas 5000 mAh yang support fast charging 33W pantas memang handphone ini sangat ditunggu ikuti selalu channel ini untuk link pembeliannya dan update harganya ya yang ke satu, Redmi Note 11 dan ini dia handphone daftar tunggu paling teratas Redmi Note 11 memang punya spek yang sangat worth it di kelas harganya seperti layar AMOLED Full HD+, refresh rate 90Hz, prosesor Snapdragon 680, dan kamera quad cam 50MP gak ketinggalan juga stereo speaker dan NFC juga hadir pada handphone ini serta baterai kapasitas 5000 mAh yang support fast charging 33W buat yang minat sama handphone ini nantikan link pembeliannya hanya di channel ini ya selamat menikmati oke semua itu dia tadi rekomendasi 5 handphone terbaru calon raja pasar tahun 2022 versi ponsel heboh seperti biasa link pembelian ke semua handphone ini sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah ini ya tetap ingat pesannya jauhi kredit pakai masker kalau kemana-mana dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax